Selamat datang kembali di LOKITECK Hari ini, saya akan mengembalikan prosesor Core i7-12700F ini. Prosesor ini menurutkan Rp. 330-340 jika Anda beli bundel dengan motherboard, dan menurutkan Rp. 350 jika Anda beli prosesor satu-satunya. Nah, ini masih lebih harga dari Ryzen 5900X, dan masih lebih harga dari Ryzen 5600X. Ini hanya sedikit lebih harga dari Ryzen 5600X yang menurutkan Rp. 300. Sebenarnya, saya sudah menggunakan prosesor ini untuk menurutkan motherboard saya, dan juga menurutkan kualitas. Tapi, mari kita mulai dengan menggunakan prosesor ini lagi, dan kita akan menurutkan dengan benchmark CPU dan juga benchmark gaming. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama, saya tes menggunakan CPU Z. Saya tidak punya 5800X, jadi saya berbanding dengan 5600X. Single Trade Score hampir 25% lebih baik, sedangkan Multi-Core hampir berdua dari 5600X. Sangat mengembalikan dengan hampir yang sama. Cinebench R23. Pertama, CPU akan mengembalikan ke 180W untuk sekitar 10-20s, kemudian akan terlumat ke 65W. Pertama, 65W 12700F mengembalikan sekitar 15k, yang sama dengan 10900F di 175W, atau Ryzen 5800X. Sekarang, saya tes dengan limit kuat. Pertama, 125W. Pertama, 140W. Dan terakhir, 150W. Pertama, 125W. Pertama, 20k. Pertama, 140W. Pertama, 2680W. Pertama, 150W. Pertama, 2730W. Pertama, pasar per successful performanceume. Pertama,우 yuk. Pertama, saya tampilkan dengan Ryzen 5600X. Dari MT 12700F men ritirkan CCK bullади dan betapa cai. Dan bahkan dengan setting OC, margin masih sangat besar. Sekarang pergi ke benchmark game. Pertama, saya berbandingkan setting stock dengan tidak limit kekuatan. Game pertama yang saya punya adalah Far Cry 5. Tanpa limit kekuatan, 12700F hampir 6% lebih cepat daripada setting stock. Namun, 1% rendah adalah 11% lebih tinggi. Game seterusnya adalah Horizon Zero Down. Tanpa limit kekuatan, 12700F hampir 4% lebih cepat daripada stock. Sementara 1% rendah hanya sekitar 2% lebih cepat. Game terakhir yang saya tes untuk komparisi ini adalah Shadow of Tomb Raider. Tanpa limit kekuatan, 12700F hampir 3.8% lebih cepat daripada stock. Namun, 1% rendah adalah 21% lebih cepat. Tidak mengatakan bahwa jika anda berada di stock, fps anda mungkin lebih rendah daripada ini berdasarkan berapa banyak program yang anda menjalankan. CPU akan mencari kekuatan 65W dan akan mencari kekuatan gaming jika anda membuka banyak aplikasi. Sekarang, mari kita berbandingkan kekuatan gaming dengan Ryzen 5600X. Game pertama yang saya punya adalah Watchdog Legend. 12700F hampir 17.7% lebih cepat daripada 1% lebih cepat daripada 30% lebih cepat. Game kedua yang saya punya adalah Gear 5. Overclocking 5600X tidak membuat perbedaan di sini. 12700F hampir 26% lebih cepat daripada 5600X dengan 1% rendah adalah 24% lebih cepat. Game terakhir adalah Witcher 3. 12700F hampir 17.7% lebih cepat daripada 5600X, dengan 1% rendah adalah 31% lebih cepat. Untuk pengetahuan benchmark, anda bisa melihat channel saya, Lockheed Bench. Dari benchmark tadi, kita tahu bahwa 12700F ini sangat bagus untuk hanya Rp 330. Ini mencapai 5600X hampir berdua berdua di Cinebench R23. 5600X hampir sekitar 300$. Nah, jika anda memperbaiki 5800X hampir berdua di rumah saya masih sekitar 400$. Dan keuntungan multi task masih kondisiyahnya di bawah 12700F. Jika anda membeli 5900X hampir. Hal pria ini akan sekitar 550$. Dan keuntungan multi task masih sama dengan 12700F. Well, itu tidak cukup berharga sekarang. Jadi 12700F ini adalah nilai yang terbaik jika kamu pergi ke performa multitask. Dalam performa gaming, 12700F ini menangkan 5600X dalam semua permainan yang saya test walaupun saya overclocked 5600X. Sekarang, mari kita berbicara tentang power consumption. Kamu tahu bahwa rumornya, Alderlake yang lain, adalah power hungry. Tapi sebenarnya, itu karena Intel hanya ingin menjalankan prosesornya dengan speed boost maksimum. Well, sebenarnya kamu tidak perlu melakukannya jika kamu melakukan multitasking. Seperti contohnya, ketika saya menjalankan 12700F berbanding dengan 140W, berbeda dengan Cinebench skornya itu sangat kecil, lebih kurang dari 100 skor. Jadi, dari opini saya, menjalankan 12700F lebih dari 140W adalah suatu kekuatan. 140W adalah yang terbaik yang terbaik jika kamu ingin menggunakan performa full performance 12700F tanpa menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dalam permainan, penggunaan penggunaan tidak terlalu banyak. Penggunaan penggunaan maksimum yang saya test di semua game adalah sekitar 100W. Kebanyakan permainan berada di sekitar 80-90W, yang sedikit berbeda dari 5600X yang saya test tadi. Sekarang, saya akan test ini dengan motherboard SROG B66M PRO RS, yang saya baca itu bisa BFB hingga 140W, yang sempurna yang terbaik untuk 12700F ini. Saya akan review motherboard itu dalam video selanjutnya. Oke, itu semuanya dari saya. Jika kamu suka video ini, tolong tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk cek link dan deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton!